Sedara yang dikasihi Tuhan, Injil Matius mencatat ada empat kali pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Agak berbeda dengan Injil yang lain, Injil Matius mencatat sampai empat kali, sementara Injil yang lain hanya mencatat tiga kali. Coba lihat sebentar, yang pertama dicatat di Matius 16 ini, itu pemberitahuan pertama. Di mana pemberitahuan kedua, maju sedikit 17, ayat yang ke-22, ini pemberitahuan kedua. Di mana yang ketiga, maju agak banyak 20, ayat yang ke-17, pemberitahuan ke-3. Di mana pemberitahuan ke-4, 20, 26 ya. Di dalam 26 itu ada pemberitahuan yang ke-4. Ini hal yang menarik, pemberitahuan ini menjadi satu bagian dalam pelayanan Yesus, yang dia sampaikan kepada murid-muridnya. Apa isinya, kalau kalian teliti melihatnya, coba lihat sebentar di ayat yang ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Tujuannya mana? Yerusalem. Dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan. Jadi sebenarnya Yesus sudah memberitahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Harusnya murid-murid kalau ingat pesan ini sampai 4 kali lagi dikasih tahu ya. Harusnya mereka yang ada di depan, kubur waktu hari minggu. Siap-siap ya, Kristus bangkit, soraklah. Harusnya mereka ingat itu ya. Sayangnya enggak gitu saudara. Jadi ini hal yang menarik untuk kita perhatikan, kalau kalian melihat apa yang tadi saya bahas di sesi yang pertama, sadar atau tidak, saya enggak tahu berapa banyak yang sadar, saya lewatin satu ayat. Betul? Ayat berapa? Matius 16 ayat 20. Lihat sebentar ayat ini, ada di depan, mari baca sama-sama. Satu, dua ya. Loh, tadinya jawaban Petrus benar atau tidak? Oh benar, karena itu bukan jawaban hasil pemikirannya, tetapi Allah menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup. Tetapi kenapa di dalam ayat ini dilarang? Jangan kasih tahu ya. Jadi kalau teman-teman memperhatikan ada banyak penafsiran, tapi saya lihat lebih tepat jika kita kaitkan dengan bagian persis di bawahnya. Atau dalam bahasa yang sederhana, saya ingin menyatakan kepada kita bahwa murid-muridnya dengan orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu, belum sepenuhnya memahami konsep Mesias yang menderita. Konsep mereka tentang Mesias itu ada sejak perjanjian lama. Tetapi mereka mengertinya bahwa Mesias yang datang ini, yang akan membebaskan mereka, sehingga bagi mereka Mesias lebih bersifat politis. Jadi ketika mereka menyatakan atau melihat Yesus dan tanda-tanda yang dia lakukan, mereka punya pengharapan inilah yang akan membawa kebebasan bagi kami. Tetapi bukan demikian Mesias yang akan dinyatakan lewat hidup Yesus. Ini konsep Mesias yang menderita. Ia harus, saya buat warna merah di situ ya. Jalan Mesias beda dengan jalan yang dipahami oleh orang-orang pada umumnya. Mereka berharap, ingat Yahudi waktu itu dibawa penjajahan Romawi. Mereka berharap Mesias yang akan membawa mereka dalam kemenangan. Romawi dikalahkan. Yesus mengatakan, aku pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, dibunuh, lalu bangkit. Kayaknya fokus mereka bukan dibangkitnya teman-teman ya. Hah? Mesias mati tidak ada di dalam konsep penghayatan mereka pada waktu itu. Sehingga kalau teman-teman memperhatikan, disinilah kembali kita berhadapan dengan toko Petrus. Saya pikir menarik sekali ya. Petrus ini diceritakan dengan sangat gamblang. Kenapa saya katakan sangat gamblang? Ingat Petrus itu sokoguru jemaat. Sokoguru artinya berarti leader. Kalau seandainya ada catatan tentang pemimpin PM kamu. Kira-kira bagusnya catatannya a good things about him or her. Atau a bad things about him or her. Kadang-kadang saya mikir ya. Berarti kan gereja mula-mula baca Injil Matius. Terus bayangkan Injil Matius dibaca. Lalu kemudian mungkin ya kalau menghayati kan ada menghayati bahwa tadinya ini cerita tentang Petrus. Lalu Petrusnya diceritakan begitu apa adanya. Seorang pemimpin yang menyangkal Yesus. Jadi kalau saya membayangkan bagaimana kita menghayati ini. Saya melihat kita belajar toko Petrus yang benar-benar seperti tadi pagi abang bilang ya. Inilah pergumulan kita sebenarnya. Dalam pergumulan yang tidak mudah. Kita pun seringkali mengalami up and down. Lihat jawaban Petrus. Dia jadi hero di sini. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Berani tegur Yesus? Coba. Biasanya kan Yesus yang tegur kita ya. Ada yang berani tegur Yesus. Yesus. Nah ini kalimatnya kan bagus nih. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Petrus ikut Yesus dengan konsep dan pandangan dia. Mesias seperti apa yang dia mau dari Yesus. Maka Yesus menjawab ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Petrus enyaklah iblis. Ada PKK-mu pernah ngomong kau iblis? Udah ada gak? AKK gak datang-datang atau sekali datang. Eh kau iblis. Memang kalau bahasa Indonesia-nya ada yang bertanya. Apakah Petrus equal iblis? Enggak ya. Karena bahasa Inggrisnya sebenarnya menggunakan istilah yang sedikit berbeda. Get behind me Satan. Maksudnya kayak lagi ngalangin jalan. Udah ke belakang gitu ya. Jauh. Menyingkirlah engkau. Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan. Tadinya Petrus kamu batu karang. Sekarang batu sandungan. Namanya skandalon bahasa Yunaninya. Sebab engkau bukan memikirkan yang dipikirkan alam. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara ini terus jadi perdebatan para ahli teologi. Apakah Petrus dimasukin iblis kah? Atau bagaimana? Tapi apapun penjelasannya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa sejak misi Yesus dalam dunia ini. Maka pribadi yang tidak senang dan terus menghambat jalan itu. Adalah si iblis. Disini bagi saya sangat nyata. Peperangan sesungguhnya di dalam kepemimpinan kita bukan peperangan ideologi semata-mata. Kamu setuju gak sama yang saya pahami? Kamu mau gak percaya yang saya percaya? Bukan sekadar memenangkan perdebatan. Bukan sekadar kita bisa memenangkan argumentasi. Tetapi peperangan yang sesungguhnya adalah peperangan rohani. Masih ingat apa yang terjadi pada Yesus? Herodes mau membunuh dia. Siapa di balik ini semua? Sekadar cerita Herodes jahat. Memang Herodesnya jahat ya. Dia yang mau bunuh anak baik. Lalu lihat ketika Yesus memulai pelayanan. Di padang gurun iblis mencobai. Dan ditulis lagi di bagian ini. Jadi kembali lagi bagi saya. Saya tidak mengatakan Petrus alat iblis bukan ya. Tetapi saya coba menghayati bahwa dibalik semua pemikiran yang menentang apa yang Tuhan nyatakan. Sebenarnya ada satu pribadi yang paling tidak senang. Kristus naik ke kayu salib. Siapa itu? Iblis. Karena disitulah kuasa si iblis dikalahkan. Jalan menuju kayu salib selalu diganti. No ini jalan menuju mahkota crown. Yesus bilang no. Iblis bilang di Matius 4. Kalau engkau anak Allah jatuhkan dirimu ke bawah. Nanti ada malaikat menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk. Dia mengatakan lagi. Kalau engkau anak Allah sujudlah menyembah aku. Semua jalan-jalan yang mudah diberikan untuk menyatakan bahwa selalu akan ada kemenangan, kemegahan tanpa penderitaan. Yesus bilang no. The way to the crown is through the cross. Dan inilah yang menjadi ciri dari sang Mesias. Dan Petrus yang baru saja mengakui karena Allah menyatakan. Ternyata Petrus belum bisa paham sepenuhnya. Seperti apa yang Tuhan mau.